Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Galeri Tumbuhan Memudahkan saudaraku semuanya sehat dan sukses selalu Dimana pun anda berada Nah untuk video kali ini saya akan Membahas sedikit tentang tanaman padi Tapi fokus ke jeraminya ya Ini yang disebut dengan tanaman Maksudnya ini yang disebut dengan jerami ya Berasal dari tanaman padi Ini padinya sudah dirontokkan Meskipun ada sisa-sisa sedikit ya Tapi itu bukan padi yang bibit unggul lagi ya Maksudnya berasnya itu sudah kecil sekali ya Nah jerami ini baik yang mentah Ataupun yang sudah lapuk seperti ini Ataupun abu hasil dari pembakarannya yang hitam-hitam itu ya Ini sangat banyak sekali khasiatnya untuk tumbuhan Seperti jenis tanaman hortikultura Atau juga sayuran Tanaman hias juga bisa ya silahkan dicoba Nanti kita di next episode Akan memberikan tips dan tutorial Cara me-aplikasikannya ke sebuah tanaman ya Sedangkan jerami ini berfungsi untuk Sebagai penghanti musah pada tanaman Dan juga mengurangi kelembaban Dan juga menjaga PH tanah begitu ya Sedangkan Unsur yang ada di dalam Hasil sisa pembakaran jerami ini Kebanyakan mengandung karbon ya Nah silahkan nanti ditunggu videonya ya Nah ini dia jerami Dari tanaman padi ini Semuanya bermanfaat Yang lapuk bermanfaat Yang mentahnya juga bermanfaat Hasil abu sisa pembakarannya juga bermanfaat Demikian video singkat kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat saudaraku semuanya Dimanapun anda berada Silahkan bantu channel ini Agar bisa berkembang dengan cara Klik like, komen, subscribe, dan bagikan Oh iya satu kali lagi ya Ada juga sekampadi disini ya Jika ada sekampadi Anda melihat sekampadi nantinya Yang lebih kurang seperti ini Ini juga bisa Dimanfaatkan untuk Kesuburan tanaman Ya Bayang mentah ataupun dipermentasi Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi